Terus Ini masih posisi dulu Hei mau kemana? Wah dia gak tau siapa ini Kita kan kaget Diiemin aja dulu Hei mau kemana tuh langsung Itu juga prosesnya juga agak panjang tuh audisi vokalisus Berapa bulan ya kira-kira ya? Dari September sampai Desember Dari September sampai Desember Nah setelah itu Dapet Elsepta Ini singkat-singkat cerita Dapet Elsepta Awalnya perasaannya gimana? Ada nervous kah? Deg-degan kah? Deg-degan kah? Takut kah? Ninder? Kakua semuanya ada tuh Ada ya? Lagu dirasa ini Tentang persahabatan Tentang kepedulian Antara sesama gitu kan Kita kan disitu juga Video klipnya melibatkan beberapa komunitas Oh jadi komunitas dari ini Elkasi ini ada disini Dilibatkan dalam video klipnya? Ada beberapa komunitas seperti sepeda BMX-nya kayak begitu kan Skateboard Jadi lagu ini Bener-bener tentang Persahabatan dan Membangun semangat Oke Halo Sobat Bintang saya Valeska Suisa Kembali di Bincang Update Dan kali ini kita kehadiran Band yang cukup senior Dan cukup legendaris Ini dia Namanya Elkasi Reborn Halo Nah boleh dong Man Sekali lagi disebut Jendengnya satu-satu Oke Gue El Ari Panadram El Fajar Bas El Piko Penjerengan El Septa Pokal Ya gue Mai Jendeng Mai Jendeng Mai Jendeng El Ari El Ari Dan saya El Mimin Hehehe Ya kembali disini Bincang-bincang kita Tadi seru loh Lagi ngobrol sama Mas Fajar ya Mas Ini mungkin Kalau yang sedih sedikit lupa Kita segarkan kembali El Kasi Tapi ngomong-ngomong Tadi masih dikenali ya Waktu ke gedung MD Please Ini Tadi gimana mas ceritanya Kok mau masuk Satu nanya Pas Jadi saya mau masuk sama El Fartos Teruang di itu Ya kan Terus baru mau kakir Terus Ya udah Mas di posisi dulu gini Hei mau kemana Hehehe Wah dia gak tau Siapa ini Hehehe Kita kan kaget Hehehe 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 Kok romantis amat Hehehe 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 Terus Kamu pikir Aku lagi ngapain Hehehe 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 Terus Ternyata dia penggemarmu Iya Terus Terus dia Pas Saya turun gitu Baca ini kan Ya itu Lin El Kasih Kata Iya Wah Saya penggemarnya dulu Tapi keburulinnya udah Hehehe Rasain lu Hehehe 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 Kasian nanti Belum sempet minta foto bareng ya mas Hehehe Makanya pas saat pam tuh jangan galak-galak dong Hehehe Hehehe Orang mobil lagi parkir ditanyain Mau ngapain Menurut lu lagi ngapain Hehehe Oke El Kasih luar biasa Dari tahun 2008 Betul Wow Masih bisa bertahan hingga hari ini Itu sesuatu Mas boleh tanya dong Kalau pandemi kemarin gimana nih El Kasih Dampaknya Pandemi itu 2020 ya Yes 2020 dulu Tiga bulan setelah Pandemi itu kita Di bulan Agustus kita kumpul Oke Kita kumpul lagi Karena kita Ehm Kita pikir Ehm Bagus nih kalau kita terusin gitu kan Hmm Kita kumpul lagi Terus kita ngadain itu ya Ri ya apa Audisi Audisi Vokalis Di 2020 berarti Di 2020 Audisi Vokalis Itu juga prosesnya juga agak panjang tuh Audisi Vokalis Berapa bulan ya kira-kira ya Dari September sampai Desember Dari September sampai Desember Ya Ya Nah setelah itu Tapi berapa? Ehm Dapet EOSEPTA Ya Ini singkat-singkat cerita Dapet EOSEPTA Dari Pokoknya kandidatnya itu banyak Kandidatnya banyak Sehingga kita ambil cuma 8 Waktu itu 8 besar 8 besar kita saling lagi Kita filter lagi menjadi 3 3 besar Dan akhirnya EOSEPTA ya Semua online berarti ya prosesnya ya Ehm Awalnya online Tapi setelah 8 besar 8 besar Kita undang Karena tuh gak terlalu banyak juga ya Maksudnya gak sampai ratusan gitu kan Ambilinnya Jadi masih aman ya relatif Kita undang Jadi walaupun pandemi Ada tapi ada ini gak sih Kayak proses adaptasi ya Bagi semua musisi Di aktor semua Hampir semua ini bidang Di era yang tiba-tiba Tup Like kita gak bisa ngapain Dekat kunci Gimana LKC sendiri saat itu harus adapt Adaptasi dengan kondisi ini Coba nih mas Siapa mas Siapa mas Siapa pak Pandemi ini ya 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 dong Nah itu Jadi pas pandemi itu kan Ya betul tadi Kita kan stok semua érer Akhirnya kita semua terkonsentrasi dengan medsus, akhirnya kita terfokus dengan media sosial. Nah, saat itu kita pergunakan momen itu supaya kita nggak diim terus. Akhirnya ya itu tadi kita buka audisi, kebetulan memang jadi kayak ada, otomatis waktu itu kita kayak ada panggilan, jadinya ngumpul lagi. Nah, pas kumpul itu yaudah kita bikin audisi online aja gitu kan. Kita buka di Instagram waktu itu, kita buka audisi, nah proses itulah akhirnya selama pandemi kita malah sibuk gitu. Sibuk menyenenggarakan audisi yang seri-seri itu, sampai akhirnya kita nemuin Lsepta terus kita hidupkan kembali LKC dengan nama LKC Reborn itu. Jadi ini formasi baru dengan vokalis baru ya, untuk pertama kalinya dengan lagu yang ini ya? Ini single keempat, ini single keempat. Maksudnya untuk lagunya baru rilis kan? Rilis baru, dengan vokalis yang baru. Oke, nah kepertimbangannya sendiri untuk vokalis baru LKC, kali ini apa nih? Mas ada kriteria-kriteria sendiri nggak sih harus? Kriterianya sih sebetulnya nggak muluk ya, kita cari vokalis yang sesuai lah dengan apa yang kita mau, yang kita butuhkan lah ya. Ya dari sekian banyak vokalis, mungkin kriteria sebetulnya yang kita pilih gitu. Dari segi karakter suara, dan itu juga mungkin kan itu bagian dari, karena kan sebetulnya kan jauh ya, lebih muda. Bisa nggak dia menyesuaikan gitu, dari antara yang lain semua. Sepuh ya, sepuh. Bukan sepuh sih, lebih dulu lahir. Oh lebih lahir ya, lebih halus ya bahasanya. Lebih halus ya. Lebih dinamis bahasanya. Gue tau. Ya artinya, Seta, Seta ini udah apa ya, seriusannya juga kelihatan dari awal, itu dia paling intense lah ya. Dari lagu terus, dia kan awalnya fans juga, dari fans awalnya kan. Oh fans. Ya, jadi kita lihat dari sisi perjuangannya dia juga gitu kan. Dari Tasikmalaya, dia bikin demo, dikirim, ya kan. Jadi lihat pertimbangan itu juga, kita akhirnya ya jatuhlah ke Septa ini. Wow, jadi Mas Septa ini fans rupanya. Boleh ceritain dong, dari fans malah langsung masuk menjadi grup yang kamu idolakan. Itu kayak mimpi nggak sih? Iya, kayak mimpi. Karena saya dulu pernah membayangkan gimana kalau saya berada di posisi LKC. Oh, itu dari apa? Remaja, Kak? Iya, dari waktu sekolah SMA. Itu udah membayangkan ya? Waktu SMA itu kan, band-band Indonesia itu lagi dulu tuh. Jamannya memang. Kita kan sering nonton juga di TV ataupun langsung gitu kan. Pernah ngebayangin itu gimana rasanya. Oke, terus pada akhirnya bisa ikut di sini, awalnya perasaannya gimana? Ada nervous kah? Dug-dugan kah? Takut kah? Ninder? Kakua semuanya ada tuh. Ada ya? Awal-awal gitu. Oke, terus prosesnya gimana? Ceritain dong, ada yang unforgettable nggak sih? Awalnya kan saya lihat di sosial media waktu itu. Sosial media di Instagram ya, ada audisi pukalis LKC. Dari situ saya juga aktif ikutin kegiatan KNLKC di Instagram waktu itu. Nah, saya coba kirim persyaratannya kayak pirim video gitu kan. Nah, dan Alhamdulillah saya dapat delapan besar dari sekian ratus orang kan. Nah, dan delapan besar ini dipanggil ke Jakarta. Langsung dia audisi sama... Abang-abang ini? Iya, langsung gitu. Makakak, iya kan? Jangan om dong. Bersanya panggilnya A-A. Oh A-A! Mesra banget loh, A-A! Ya, nggak terlupakan aja ini. Pas waktu terpilih kasaran besar itu, ditelpon kan? Nah, itu teleponnya jam 1 malem ya? Wih! Jam 12 lebih ya? Jam 12 lebih. Jadi, udah mau tidur, ditelpon, kamu terpilih lah. Besok perang ke Jakarta gitu. Oh, langsung gitu ya? Langsung? Besok banget? Jam 12 malem. Jam 12 malem, teleponnya. Tidur lagi kita. Itu nunggunya lama. Nah. Sampai sebulan setengah. Sebulan setengah. Udah sampai mau kehilangan harapan nggak nih? Aduh, gue dipanggil kayaknya nggak dipanggil nih. Sempat, sempat. Karena kandidat yang lain jauh lebih bagus daripada saya, itu kan? Oh, gitu. Nah, tapi kabarnya saat yang bersamaan juga, Mas Septa ini juga sebenarnya ada audisi juga ya? Untuk band, beberapa band lain? Loh, nggak. Jadi waktu itu berbarengan, ada band-band yang kan berbarengan yang membuka audisi kayak S12 waktu itu yang bareng. Tapi kan, saya lebih suka sih sebenarnya. Semuanya juga suka ya. Tapi emang saya, karakter saya lebih di... Di sini? Di Alkasi. Oke. Itu benar? Benar. Benar Pak Paris! Ya. Nah, rasanya gimana? Hah? Nggak mungkin karena fans sekali jadi setia, kesetiaan kali. Oke. Nah, dulu kan lagi jaman-jaman event sekolah ataupun event-event yang lainnya. Lagu-lagu Kau Tiga Kan Cinta dari Alkasi ini pasti selalu kita bawain jadi lagu wajibnya itu. Oke. Berarti Mas Serta kalau boleh tahu latar belakangnya memang udah sering ikut, apa maksudnya, I don't know, festival atau kompetisi atau memang penyanyi di panggung ke panggung atau? Kalau kompetisi belum pernah baru-baru kali ini aja ya. Tapi kalau misalkan di festival-festival atau di kape ya suka gitu. Asal tasik ya? Tasik. Masih kelihatan dari aksirnya. Mas, kalau boleh tahu dari antara tadi AAA ini ya, AAA yang paling galak yang mana? Oh ini. Nggak ada sih, nggak ada yang galak. Nggak ada yang galak? Nggak ada. AAA yang paling asik? Semuanya. Semuanya asik ya? Iya. Semuanya asik mengarahkan saya, mengasih saran, ilmu dan yang lainnya gitu. Oke. Kalau kita ngomongin band emang benar, eranya 90-an ya. Kesini zamannya berbeda, lebih beragam musisinya jenisnya, tantangannya lebih besar. Apa yang membuat Mas Serta dan kawan-kawan di sini tetap bisa eksis dan yakin tetap bisa fight di hutan belantara yang udah makin belantara sekarang? Gimana nih? Nggak, terserah siapa yang mau jawab. Udah gitu kayaknya sekarang. Sekarang tuh. Semuanya pertanyaannya susah. By the way sekarang panggung musiknya dulu juga udah jarang ya. Acara musik kayak dasyat, inbox udah nggak ada kan? Udah beda. Nah gimana nih Mas? Supaya kita nggak jadi dinosaurus, kita tetap eksis. Masih marina. Nah jamnya kayaknya lebih banyak. Kayaknya zaman waktu, sebelum itu ya, zaman sekarang, memang dulu band lebih subur ya. Yes. Sekarang kan agak susah band untuk naikkan ya. Sudah subur karena sabar. Ya bener-bener sabar. Karena sabar. Kerennya lebih ke solo kayak gitu ya. Iya, betul. Atau boy band. Boy band kore tapi udah turun lagi. Oh iya lah. Maksudnya di Indonesia. Iya di Indonesia ya. Banyaknya itu. Karena pengaruh itu juga. Pengaruh kekembangan dari media sosial. Iya. Sekarang digitalan dengerin lagu cuma 15 detik. Yes. Itu juga pengaruhnya kan besar. Jadi orang nggak banyak nonton profil si artisnya kan. Iya. Cuma dengerin lagunya doang kebanyakan gitu. Karena yang dilihat konten orang itu kan. Iya betul. Lagunya siapa nih artisnya kan membayangin gitu sekarang. Kalau dulu kan nggak langsung kita. Iya bener. Lihat artisnya. Lihat dia manggung. Manggung kan sudah gimana. Terus TV juga banyak acara. Musik. Musik ya kan. Jadi si fans itu. Atau apa. Pencinta musik. Pencinta musik Indonesia itu. Melihat langsung artisnya kan waktu dulu kan. Nah sekarang. Apa namanya. Kesempatan itu udah semakin sedikit. Tipis. Tapi. Kita sih. Nggak terlalu mikirin itu. Kita berkarya aja terus. Berarti. Platform berkaryanya pun bertransformasi ya artinya ya. Iya. Paling kita menyesuaikan itu aja. Menyesuaikan. Demainnya sekarang nih seperti apa musik kan. Kita juga lagi. Terus. Pelajari nih. Maksudnya. Dikasih seperti ini. Penerimaannya seperti apa gitu kan. Ini. That's why sekarang ada perubahan juga ya. Di musikalitas Elkasi ya. Di lagu ini yang baru rilis. Rasa judulnya. Rasa apa nih mas. Rasa campur-campur. Rasa. Semua rasa. Semua rasa ya. Semua rasa ya. Aku dengerin musiknya fresh. Lebih kekinian ya. Terus. Effort juga dari tiap personil. Gak cuman bermusik. Rekaman dan sebagainya. Tapi ada action. Sampai harus bawa-bawa drum. Gendong-gendong. Ampli. Walah. Segitunya yang jadi artis sekarang. Ya. Serumnya kita lagi. Masih muda ya jadi. Hati-hati ya. Tulang belakang. Tapi asik seru. Seru ya. Seru. Seru. Apa namanya itu pengalaman. Biasanya itu. Kita bikin video klip. Yang paling seru kayaknya yang. Yang ini. Seru perasa ya. Oke. Karena tantangannya juga banyak ya. Tantangan dari. Apa namanya. Kita kan gak main di dalam. Studio kan. Ada ya di outdoor juga kan. Emang keliling ya. Jalan. Dari tempat ke tempat. Bahkan ada yang di. Di perempatan jalan. Di perempatan jalan gitu kan. Di perempatan jalan gitu. Seru ya pokoknya jadi. Wow. Rasa sendiri tentang apa sih ini. Mansepta as a vocalist. Coba mungkin bisa ditambahin. Lagu dirasain ini tentang. Persahabatan. Tentang kepedulian. Antar. Sesama gitu kan. Kita kan disitu juga. Video clipnya melibatkan. Beberapa komunitas. Jadi. Jadi komunitas dari ini. LKC ini. Di. Ada disini. Dilibatkan dalam video clipnya. Ada beberapa komunitas. Seperti sepeda. BMX. BMX nya kayak begitu kan. Skateboard. 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 Jadi. Lagu ini. Bener-bener tentang. Persahabatan dan. Apa. Membangun semangat. Oke. Jadi kan kalau rasa itu kan. Ibaratnya. Ada punya dua makna. Rasa dalam arti kita. Mencicipi. Ada rasa juga. Yang kalau bahasa dalam inggrisnya. Feel. Feel. Feel itu yang kita. Angkat. Angkat disini. Feel. Feeling love. Feeling apa segala macem lah. Ada juga disitu. Something deep inside our heart. Ini di YouTube berarti sekarang. Udah. Publish dan. Mayoritas distribusinya. Apa. Spreading the song itself. Di YouTube berarti ya. Di YouTube videonya ya. Videonya dan lagunya gitu kan. Berarti udah ada di semua digital platform. Udah. Sudah. Oke oke. Gimana sih. Di YouTube nya. Iya dong. YouTube nya dimana. Di channel YouTube nya. RK Music Project. Jadi Alkasih udah punya YouTube ya. Iya. Udah berapa subscribers. Oh. Oh iya nih. RK itu rebel kita. Oh. Label sendiri sekarang berarti. RK Music Project. Oh RK Music Project. Itu label kita. Jadi klip kita disitu. Tapi untuk. Kita sendiri punya juga. Youtubenya. Alkasih official. Oh ada sendiri lagi. Subscriber nya udah 2 juta berapa. Wey. Gak agak belum. Nah sekarang soalnya kalau lu gak ada subscribers. Kayaknya gak keren banget sih. Ex heeft. Semuanya di lihat. Dari follower. Subscriber. Jaman sekarang ya. Nah kalau yang. Kita tanya sama A.A. dulu. A. Jaman artis jaman. Tahun dulu. A'ma sekarang enakan yang mana. A.A. Hehehe. Jaman dulu sama sekarang. Eh enakan. Ya enakan dulu lah. Enakan dulu ya. Ya enakan dulu. Sekarang tuh lebih ribet. Apa gimana jatuhnya. Oh sekarang. Ya sih. Bukan lebih ribet. Lebih susah. iya sih lebih susah lalu dulu ya musisi lebih gampang yang dengerin lebih susah harus beli CD harus beli clipnya segala macem, nah sekarang kebalik musisi yang susah pendengarnya yang gampang pesek ya kita yang makin susah iya kasihan gak bisa, jadi jualannya gimana tema susah ya? masih belum jelas-jelas juga iya kan? iyalah kalau dulu kita ketahuan oh CD sekian kaset sekian, fisik ya? makanya jelas gitu, penjualan sekian, dapetnya sekian jelas kan, kalau sekarang angan-angan tapi gak semua ya yang penting yang penting berkarya dulu deh penting ikhlas, itu kan soal kita lagu, kita mau didengerin atau didengerin sama masyarakat ya alhamdulillah kita tuh jangan berdibetanya, jangan putus asa betul, jangan putus asa lagu kedua lah nanti abis ini nanti ada, ini baru single-single aja ya? belom ada, nanti albumnya akan ini single, rasanya single 4 oke, LKC Reborn nah sekarang ada pertanyaan random nih random banget pokoknya ya kalau gak jadi penyanyi kira-kira hari ini jadi apa mas? ayo satu-satu kalau gak jadi penyanyi, sekarang yang penyanyi nih tapi kalau misalnya gak jadi penyanyi, kira-kira oh gak jadi pemusik, sorry musisi hari ini jadi apa? jualan apa mas? jualan makanan oke, lebih cepet kayaknya uangnya iya kan? mas Fajal? emang serius nih, galak nih oke mas, Piko jadi apa mas? kalau gak jadi penyanyi? jadi jadi asli bulu tangkis iya kan? mas Sabta jadi apa mas Sabta? jadi pemain bola aja iya bisa bisa pemain bola nih pemain bola nih mas Ari? jadi model kayak gak? jadi ini cinyur elektrok tapi jadi pilot ini tapi ini tapi ini tapi jangan-jangan mas udah punya, jangan-jangan udah udah dagang nih udah punya lini makanan jangan-jangan gak juga sih, cuman memang ada planning sih karena kan posisi kan juga kan ada ya gitu juga kan gak stabil kan kalau kata Ari bilang apa sih? gak punya penghasilan apa? posisi itu tidak punya penghasilan tetap tapi tetap punya penghasilan gua sih malakam iya sih bener juga next apa hal yang suka mas mas lakukan kalau gak bisa tidur nah ini pernah pertanyaan yang intimesi intimesi kan? terlalu intim intim? kalau mau tidur ngapain malem-malem? ngapain? kita pegang kemarin ceritanya itu hahaha hahaha wah ceritanya kayaknya intim aduh apa ya? kalau gak bisa tidur ya gitu lah emang gak pernah gak bisa tidur udah 10 udah tidur hahaha sayang badan iya emang kalau tidur aman aman ya kalau kan ini kalau kalau iya paling paling kreatif lah hahaha gulik gulik bikin lagu bikin lagu bikin lagu iya kalau mas Fajar makan 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 sambil bikin lagu sambil bikin lagu mas Piko kenapa ya? main 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 mas Epto mas Epto nonton Youtube kalau mas Ari nonton ceramah hahaha udah soleh hahaha udah main game oke last question kalau gitu udah untuk vokalis kita mas Epto mas rasanya jadi yang paling muda kelahiran 92 diantara AAA ini seperti apa? kalau kita 90-an saya gak ngerasa 90-an ini udah pada ini udah pada main alat musik udah manggung ya udah kalau di musik gak ngerasa beda gitu saya merasa sama aja oh merasa sama mungkin bedanya di luar musik aja nanti tapi kalau di musik gak gak beda gitu berasa sama aja sama tapi waktu awal banget manggung bareng tapi perasaan canggung itu masih ada gak? oh canggung banget canggung takut salah gitu takut salah takut ah banyak ketakutan ya waktu itu banyak ketakutan ya untung masih bisa nyanyi ya walaupun ketakutan ya iya maksa itu oke kalau gitu kita mau denger untuk terakhir lagu dari rasa mungkin bisa dinyanyiin sedikit refnya oleh El Kasih Ribur siap? cap 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 Kita risang sedikit lah